Dilama lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik, LPSM Mahkamah Agung melalui Satuang Kerja Badan Urusan Administrasi melakukan pekerjaan konstruksi renovasi ruang kerja Wakil Ketua MA Bidah Judisial. Renovasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2021 dengan realisasi 1,65 miliar rupiah. Dalam pernyataan tertulis, Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan renovasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain, ruangan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Backdrop untuk menyimpan berkas sudah dimakan rayap. Dan ruangan Wakil Ketua MA Bidah Judisial memang lama kosong setelah ditinggal oleh Wakil Ketua MA Bidah Judisial yang lama karena naik menjadi Ketua MA. Selain itu, renovasi dilakukan karena sarana pendukung saluran pembuangan sudah terlalu sering mampet. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau VITRA menyeroti alokasi dana fantastis dari proyek renovasi gedung Mahkamah Agung. VITRA menilai pagu anggaran sangat tidak wajar dan patut dikawal sampai proses pembayarannya agar memperkecil potensi kecurangan atau kelebihan bayar. Menurut saya ini angka-angka yang fantastis ya. Anggaran untuk renovasi kantor Wakil MA hingga 1,7 miliar. Terus ada juga pengadaan karpet yang awalnya 9 miliar. Meskipun kemudian realisasinya hanya 1 miliar ya. Ada juga pengadaan email yang angkanya sampai 6 miliar. Menurut saya ini termasuk pembohorosan anggaran. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah kinerja dari DPR ya. Terutama Komisi 3 dan Komisi 11 atau Banggar DPR yang membahas rencana kerja MA sekaligus rencana kerja anggaran MA itu sendiri.